teman-teman happy wicket semoga wicket ini semua senang, bahagia, cerah ceria ya hari ini aku masak balado ayam telur pokoknya aku mau makan yang pedas, enak dan gurih aku percaya ibu-ibu pasti sudah pernah buat makanan menu ini ya yang super lesat, mudah buatnya dan enak ditemani nasi putih yuk lihat aja cara pembuatannya 500 gram paha ayam nah disini ada bumbu geprek ya, ada jahe dan serai serta daun jeruk purut 5 buah tomat ini bumbu yang dihaluskan, lihat di diskresi book ya disana sudah aku tulis semuanya setengah jeruk nipis, aku pakainya setengah aja dan 5 telur yang sudah aku rebus dan kukupas yuk langsung cara pembuatannya pertama aku taburi ayam dengan bawang putih bubuk biar nanti lesat gurih rasanya selanjutnya paprika bubuk serta 1 sendok teh kecap asin nah ini ayam didiamkan selama 1 jam di lemari es atau di kulkas biar nanti lembut dan empuk karena aku ini menghindari minyak jadi aku panggang biar semua di kulit minyaknya itu keluar kalian boleh juga digoreng dan hasilnya kan lebih kripsi kalau aku panggang aja bumbu aku haluskan ya dan juga telur aku goreng sampai kuning kecoklatan setelah matang diangkat nah sekarang aku tumis bumbunya yang sudah aku haluskan tadi nah seperti namanya seperti judulnya sedikit minyak ini dah akhir dari ayamku yang sudah aku panggang sangat kripsi dan garing hasilnya sekarang aku masukkan bumbu cemplung dan gula merah masak sampai bumbu mengental ya dikasih garam dan lada kalian dicicipi dulu kalau kurang sesuatu boleh dikasih penyedap dan yang lainnya kasih perasan jeruk nipis biar segar biar nikmat rasanya masukkan telur dan ayam sampai benar-benar ayam empuk dan meresap ke bumbunya nah saya percaya bunda-bunda di rumah itu pasti sudah pernah buat resep ini ya aku sering lihat makanya aku ngiler mau buatnya juga balado ayam telur sudah matang bunda nah inilah hasilnya terima kasih banyak yang sudah mampir aku nanti mampir ke channel kalian ya dan bye bye sampai jumpa lagi di video yang akan datang bunda terima kasih banyak ya teman-teman selamat menikmati